Saat pembacaan nota pembelaan pribadinya, terdakwa kasus perintangan penyidikan, kasus pembunuhan Brigadir Yosua, yaitu Baikuni Wibowo menyebut, di VR rekaman CCTV di depan rumah dinas Verdi Sambo, sebenarnya sempat dikuasai banyak orang. Namun, tidak semua mengakuinya. Baikuni juga menyatakan kekecewaan setelah kejujurannya justru menjerumuskannya ke dalam jerat hukum. Pihak yang menguasai di VR CCTV bukan hanya saya, melainkan berbagai orang telah menguasainya. Setidaknya ada lebih dari lima orang yang pernah menguasai di VR tersebut. Jumlah tersebut hanya berdasarkan keterangan orang yang mengakui, belum termasuk orang yang menguasai tetapi tidak mau mengakui. Sekali lagi, saat ini kejujuran hanya mengantarkan orang kepada ketepurukan. Tidak heran jika berbohong, tidak heran jika kemudian orang lebih memilih untuk tidak mengakui, apapun bahkan berbohong. Saya dikonstruksikan sebagai satu-satunya yang mengakses di VR, begitu sederhana sebuah kesimpulan dan analisa padahal di VR itu berada dalam penguasaan begitu banyak orang. Analisa tersebut tidak didukung dengan asal pengetahuan bahwa saya adalah satu-satunya orang yang mengakses di VR. Mungkin saya adalah satu-satunya orang yang mengaku telah mengakses di VR tersebut. Namun apakah itu berarti saya yang mengakses, apakah akibat dari yang saya akses di VR tersebut mengakibatkan di VR rusak? Analisa ini melampaui berita acara forensik dan keterangan ahli forensik, yang bahkan tidak mengetahui apakah penyebab di VR menampilkan pesan unlockated space atau rusak. Yang mulia majelis hakim, mohon pertimbangan agar yang mulia mencari keadilan bagi saya dan jangan sampai kriminalisasi berdasarkan asumsi kembali terjadi atas diri saya. Sungguhnya saya meyakini bahwa saya tidak akan menjadi tersangka dan tidak akan sampai ke persidangan pada hari ini jika pada saat itu saya tidak membantu penyidik untuk menemukan kopian rekaman CCTV tersebut. Sekaligus saya pun tidak perlu mengakui bahwa ada kegiatan mengkopi dan mengakses di VR. Saya juga meyakini persidangan ini disaksikan jutaan orang rakyat Indonesia. Saya ingin masyarakat Indonesia mendengar dan turut menyaksikan perjalanan hidup saya yang mendapat hukuman karena telah membantu penyidik. Setelah ini apabila saya mendapat hukuman saya yakin masyarakat Indonesia akan takut dan memilih untuk diam daripada membantu para penyidik dengan apa yang mereka ketahui. Karena diam akan lebih aman daripada membantu tapi mendapat hukuman. Bahwa dengan adanya kasus saya masyarakat akan menilai betapa sulitnya berkata jujur di negeri ini karena relasi kuasa yang sangat kuat. Sulit untuk menerapkan keadilan negeri ini jika yang jujur dan tidak berkuasa akan kalah dengan yang berkuasa. Selamat menikmati.